Hai disini selesai dengan masalah namun apapun masalahnya minumnya teh butuh selesai gitu ya selalu dipasahkan semuanya jadi semuanya bus solution berapa iya betul biar diserasi gitu kekotanya ke pertanyaan kita baca dulu ya jadi kau kan nanti disarankan oleh maki ya untuk kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal yang seperti ini penaraan alitis makasih maki kawan-kawan lewat terlebih dahulu aja dia kerjakan yang lebih mudah Kenapa karena untuk soal penalitis itu perlu pengerjaan dengan tenang gitu ya dan juga kawan-kawan ini cukup cukup mau lumayan mencetak waktu jadi baiknya dilewat dulu nanti setelah selesai semua baru balik lagi ke sini dikejarkan kalau kita mengerjakannya dengan tenang kurian waktu yang tersisa lumayan banyak ah nanti insyaallah nanti apasih akan ketemu itu jawaban dari penaraan nanti kita gitu kan ya ini soalnya kayak gini ini ada lima keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu Oh berarti kalau mau dibaca tuh boleh keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang apa tidak ringan daripada panggis Oke kawan-kawan untuk mengajakan soal seperti ini bagusnya kawan-kawan sampai dikit aja ini peraturannya yang pertama kan keterangannya atau peraturannya kan nih keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti salah disini lebih berat betul besar gitu aja ya daripada jambu nah gitu langsung ikuti sudah saya sampai sini kan keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu manggis lebih ringan Oh berarti dari jambu nih manggis lebih ringan dari jambu berarti Jambu lebih besar kan lebih berat daripada manggis ahan ketemu tuh Ada lima keranjang Berarti tinggal dua lagi Oke, kita lanjut lagi bacanya Keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apel Oh, pisang katanya Lebih berat daripada keranjang apel Nah, kan sudah ketemu tuh Sampai sini Keranjang jambu lebih berat daripada pisang Keranjang jambu lebih berat daripada pisang Ah, berarti di sini Jambu di sini ya Pisang kan di sini Kenapa? Jambu lebih Sorry, sorry Jambu lebih berat daripada pisang Berarti jambu di sini Oke, gitu ya Keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis Awas Keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis Nah, harusnya kan kayak gini ya Jambu, manggis, gitu harusnya ya Kemudian pisang apel harusnya gitu ya Jadi apel yang terkecil ya Tapi ternyata keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis Berarti apel lebih berat daripada manggis Karena apel tidak lebih ringan daripada manggis Jadi yang lebih ringan itu adalah manggis Itu Kau nanya Otomatis dong Kalau begitu nih salak tetap Yang pertama ya salak Lebih besar dari jambu Nah, jambu Harusnya jambu kan harus lebih besar dari manggis ya Harusnya dari jambu ke manggis Ternyata manggis itu Lebih ringan daripada apel Oh, berarti nanti manggis itu harus di ujung Jadi setelah jambu Ke pisang ini yang dipakai, kawan-kawan Nah, jambu Baru ke pisang Baru ke apel Dan yang terakhir yang lebih ringan itu adalah manggis, kawan-kawan Nah, ini urutannya benar Satu, dua, tiga, empat, lima Kenapa? Karena salak lebih berat Lebih berat daripada jambu Jambu lebih berat daripada pisang Jambu juga lebih berat daripada manggis Oke, dan pisang lebih berat daripada apel Namun, ternyata Apel tidak lebih ringan daripada manggis Seperti di sini Nah, gitu kan masuk ya Jambu lebih besar daripada manggis Jambu lebih berat daripada manggis Bukan besar ya Oh, ternyata Begini ya, kawan-kawan Formasinya seperti ini Jadi, urutan yang benarnya seperti ini Coba kita lihat di option pertanyaannya apa Keranjang buah terberat kedua Ah, yang terberat kedua berat mana? Iya, betul Jambu, jambu Gitu, kawan-kawan Ada, ada Ternyata jawabannya berikutnya Yang B Begitukan, kawan-kawan Tidak-kawan Tidak-idak Iji-ji Sedi-siedi mantap Kalau mantap, nek Soal nomor 2 Nih, nomor 2 Selalu hadipi masalah Cuman jadi Semua Ipus Solution Berapa? Iya, betul Biar inspirasi Gitu kan, ya Oke, kawan-kawan Tadi seperti masih katakan Boleh kawan-kawan Untuk menjukan soal Kayak gini Nanti Cara perhariannya Boleh kawan-kawan Langsung sampai dikit Di aturannya 7 orang murid Oh, ada 7 Ya, bukan 7 Wah, ini 7 Wah, sorry Saya ngetik Siapa ngetik? Mangaki Berarti salah Mangkir Tujuh orang murid Peserta study tour Harus menginap Dalam 2 kamar Oh, ada 2 kamar Berarti ya Kamar pertama Dapat memuat 4 orang Oh, ada 2 kamar 4 orang Berarti gini Kayak gini nih 4 orang Akai Ini kamar 1 2 4 Kayak ginilah Dan kamar kedua Berarti sisanya Berapa orang? Ya, betul 3 1 2 3 Nah, gitu Amel tidak mau sekamar Dengan kita Amel tidak mau sekamar Dengan kita Berarti kasih terangan Amel tidak mau sekamar Dengan kita Nah, gitu Berarti disini Amel Nah, bisa dibilang Kalau tidak sekamar Berarti Amel tidak mau sekamar Berarti terpisahkan Amel kita disini Nah, gitu Lalu Sudah nih Dita merasa tertekan Jika ada Cici dan Dina Dita Merasa tertekan Jika ada Cici dan Dina Dita Berarti Tidak mau sekamar Karena akan tertekan Kalau disana Sekamar Kasian, gitu Sama Cici Dan Dina Akai Cici ingin sekamar Dengan Dina Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh, berarti Kemungkinan disini Cici Harus sekamar Dan Dina Gina Akai Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh, Dina Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh, Cici Dina Sorry Disini Cici Dina Amel Cici Dina Gitu kan ya Karena Amel Sorry Karena Dita Gak mau sekamar Dengan Cici Berarti Dita Disini Kawan-kawan Nah, tinggal Satu orang lagi kan Epi Tidak ingin sekamar Dengan Fitri Oke, tinggal Epi Sama Fitri Jika Dina Sekamar Dengan Amel Nah, udah kan Dina Sekamar Amel Berarti disini Berdasarkan khusus Sebut Bagaimanakah Pembagian kamar Yang paling memungkinkan Epi Tidak ingin sekamar Dengan Fitri Berarti kemungkinan Epi disini Atau Fitri Disini Boleh gitu ya Epi disini Fitri disini Atau bisa sebaliknya Pt disini Epi disini Tergantung Nanti Mana di option Gitu kan Berdasarkan Kondisi tersebut Bagaimanakah Pembagian kamar Yang paling memungkinkan Oke Kabar Berarti Kemungkinkan Kayak gini Kamar Satu Amea Cici Dina Epi Amea Cici Dina Epi Cek di option Ada gak Amea Cici Gak ada Amea Fitri Dina Epi Ada ya Amea Fitri Amea Fitri Fitri Oh enggak ya Kalau masuk Fitri disini Fitri Boleh Amea Fitri Dina Cicinya Gak masuk Oke Berarti Broong Ini Broong Ini Jelas Broong Ya Karena Gak ada Amea Amea Kan Kamar Dengan Dina Amea Jika Dina Sekamarin Amea Oke Cici Kan harus Kamar Dengan Dina Cici Dina Cek aja Digitik Boleh Gitu Ya Cara Cepetnya Boleh Ini Dina Gak ada Sama Cicinya Ini Berarti Broong Boleh Gitu 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 Akan Atau Gini Dulu Ikuti Dulu Ini Amea Cici Dina Epi Amea Gak ada Amea Gak ada Amea Cici Dina Epi Nah Ini Dia Ada Dede Oke Masuk Sekarang Kamar Duanya Gita Fitri Dita Gita Fitri Dita Ini Dia Ternyata Yang D Gitu Atau Boleh Juga Kawan Kawan Disini Yang Kita Ambil Kata Kunci Ini Misalkan Cici Ingat Kamar Dengan Dina Berarti Kalau Ada Cici Harus Ada Dina Cici Dina Gak Ada Batu Rong Boleh Gitu Dina Aja Gak Ada Cici Batu Rong Ya Ini Gak Ada Cicinya Apalagi Cici Dina Ketemukan Tuh Yang Degi Juga Ini Ada Cici Dina Kemungkinan Besar Baru Cek Yang Lain Gitu Kawan Ya Jadi Untuk Memilih Boleh Kita Ambil Yang Itu Kemudian Epi Jika Dina Sekamar Dengan Ame Berarti Ada Dina Ada Ambil Juga Cici Dina Ambil Boleh Gitu Juga Cici Ada Rong Tukan Kelihatan Apalagi Ini Gak Ada Cici Dina Ambil Udah Kerehatan Jadi Tanpa Harus Kesini Juga Boleh Cepetnya Jadi Cara Cepetnya Boleh Langsung Aja Kesini Cek Cici Kan Harus Sekamar Dengan Dina Jadi Cek Option Cici Yang Sama Dina Barengan Terus Kemudian Ternyata Dina Ingin Sekamar Dengan Ame Berarti Cici Dina Ame Cek Cici Dina Ame Aduh Cuman Ada Satu Kebetulannya Kalau Cici Dina Aja Ame Gak Ada Udah Diket Temu Begit Mantap Soal Nomor 3 Selalu Hati Pemusalah Dengan Suman Jadi Smo Solusion Iya Betul Biar Inspirasi Gitu Kan Oke Soalnya Kayak Gini Data Prestasi Ujian Matematika SMA Akil Bijaksana Oh Ada SMA Akil Bijaksana Ternyata Menunjukkan Bahwa Nilai Prestasi Eko Lebih Tinggi Daripada Amir Nah Kalau Mau Ngejahkan Cepat Kayak Gini Langsung Aja Eko Lebih Tinggi Daripada Amir Tulis Kayak Gitu Nilai Prestasi Bowo Sama Dengan Opi Bowo Sama Dengan Opi Bowo Sama Dengan Opi Tuh Aturannya Diikuti Semua Nilai Prestasi Cardi Lebih Tinggi Daripada Adit Cardi Lebih Tinggi Daripada Adit Ikutin Semua Penaturan Ini Jika Nilai Prestasi Bowo Lebih Tinggi Dibanding Amir Bowo Lebih Tinggi Dibanding Amir Nah Berarti Bowo Lebih Tinggi Daripada Amir Nah Dan Prestasi Cardi Sama Dengan Amir Oh Ini Cardi Disini Sama Kan Berarti Amir Cardi Cardi Dan Cardi Terus Daripada Adit Termasinya Kayak Gini Ternyata Oke Kemudian Apalagi Pertanyaannya Oke Mana Jika Nilai Lebih Tinggi Dibanding Amir Dan Prestasi Cardi Sama Dan Amir Oke Tiga Besar Yang Pantas Mewakil Lomba Matematika Nasional Adalah Blablabla Oke Berarti Kita Tugasnya Memilih Yang Paling Besar Nih Eko Lebih Besar Dari Amir Kan Ya Eko Lebih Dari Amir Oke Berarti Dari Amir Kebawah Ini Bawah Dulu Bawah Opi Cek Dibawah Opi Sama Eko Berarti Gitu Kan Ya Karena Eko Lebih Besar Dari Amir Bawah Dan Opi Lebih Dari Amir Yang Ini Paling Kecil Yaudah Betul Jaman Paling Besarnya Tiga Besarnya Dari Eko Bawah Opi Eko Bawah Opi Yang A Begitu Bawah